Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah memenangkan perang Baratayuda, maka semua kekayaan, semua kerajaan dipersembahkan kepada kakeknya sebagai Daksina. Kalau kita lihat di dalam kitab begawan kita, tiada biatnya itu akan sempurna apabila tidak ada Daksina. Daksina di sana adalah memberikan penghormatan kepada guru, baik berupa uang atau berupa alat-alat yang lainnya kepada para usaha kita. Untuk itu, karena pentingnya Daksina, marilah kita berlangkah untuk membahas apa sih sarana-sarana yang digunakan untuk membuat Daksina. Setelah aku dalam Dharma, izinkan saya menjelaskan tentang apa-apa saja yang termuat dalam Daksina tersebut. Baiklah, untuk membuat sebuah Daksina, kita membutuhkan sebuah Bedogan. Bedogan ini dibuat dari janur. Pada bagian bawahnya, dia kelihatan undar. Ini merupakan simbol bahwa alam semesta itu adalah bulan. Tingginya tidak terhingga. Artinya, alam semesta itu tingginya tidak terhingga. Tidak ada yang memaham berapa tingginya alam semesta itu. Kedalamnya masing-masing akan kita isi beras. Isi tampak. Ada beberapa kojong. Ada kelapa. Ada telur. Telurnya telur itik ya, kalau untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi kalau Daksina itu digunakan untuk upacara butoyadnya, maka diperbolehkan memakai telur ayam. Selanjutnya ada pisang. Ada benang. Ada gantusan. Ada gantusan. Gantusan ini terdiri dari tiga. Yang satu isinya adalah isi lautan. Yang biasanya diisi ikan teri. Yang satu lagi isinya ada isinya daratan, bermacam-macam beras, jali, jawa, jagung, dan sebagainya. Yang satu lagi biasanya isinya adalah isi udara. Yang satu lagi isinya adalah isi daripada gunung boleh. Yang dalam hal ini diwakili dengan bumbu-bumbu dapur boleh. Lengkuas, jahe, isen, kunyit semuanya itu dicincang. Biar bisa dibungkus kecil-kecil. Langsung dikeringkan, kemudian dibungkus. Jadi gantusan itu ada tiga. Selanjutnya ini ada yang namanya pelawo peselan. Pelawo adalah daun. Peselan artinya diikat. Di sini ada lima macam daun. Biasanya digunakan. Daun kemiri atau tingke sebagai simul warna putih. Kemudian daun salak, warnanya merah. Daun langsat, warnanya kuning. Kemudian daun pisang, warnanya hitam. Selanjutnya daun kelapa yang manco warna. Jadi lima macam daunan itu diikat menjadi satu disebut dengan pelawo peselan. Selanjutnya juga di sini ada kemiri. Sebagai simul warna putih. Iswara. Ada keluok. Simul warna merah atau berahma. Kemudian ada pisang. Pisang yang warnanya masih hijau. Ini simul daripada Wisnu. Kemiri, keluok, dan pisang. Berahma Wisnu Iswara. Yang dipersatukan dan distanakan di dalam daksina. Selanjutnya di dalamnya ada base tampel. Base tampel merupakan simul pengendalian diri. Selanjutnya baru nanti diisi uang. Sebagai simul windu. Sedangkan kalau sebagai sesari, biasanya diisi seribu seratus. Atau seribu dua ratus. Di dalamnya juga ada sedikit benang. Sedaraku dalam Dharma sedikit ingin saya sampaikan. Jika daksino itu dipergunakan untuk persembahan, maka seharusnya moncongnya ini dihilangkan. Tidak ada moncongnya. Tapi kalau digunakan sebagai daksino lingih, moncongnya ini harus ada. Sedangkan serabut-serabut yang nempel di sini harus dihilangkan. Serabut-serabut ini merupakan simbol keinginan manusia. Yang berliku-liku, yang berlapis-lapis banyak sekali. Sekadang-kadang membuat kita tak terkendali. Sedangkan pada bagian ujungnya, serabutnya ini lurus. Adalah keinginan yang sudah terfokus. Terfokus untuk mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan. Dan karena masih ada keinginan untuk mencetanakan Tuhan di dalam rumah sebagai penuntun, maka moncongnya masih ada apabila daksinonya itu digunakan sebagai daksino lingih. Tetapi jika sebagai sarana persembahan, maka moncongnya ini dihilangkan. Bersih seperti ini. Jadi persembahan kita tidak ada keinginannya lagi. Tidak mengharapkan apa-apa. Kita mempersembahkan kemelekatan kita terhadap kenikmatan duniawi. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai suatu pengabdian. Jangan mengikatkan diri pada hasilnya. Orang yang berlaku demikian, maka akan mendapat kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan tertinggi. Demikian dijelaskan di dalam bagaimana kita bab dua. Sedaraku dalam Dharma, baik saya akan memperagakan sedikit bagaimana caranya membuat bedogan daksina. Untuk membuat bedogan daksina, kita membutuhkan sekitar enam atau tujuh lembar atau halai janur. Seperti biasa, pada bagian bawahnya diratakan, sedikit lidinya dihilangkan, sehingga dia kita potong-potong seperti ini. Bawahnya juga kita potong-potong seperti ini. Tetapi kalau ini panjangnya sekitar 35 cm sampai 40 cm, kalau bawahnya akan kita buat melingkar seperti ini, panjangnya sekitar 10 atau 15 cm. disesuaikan dengan besarnya kelapa. Sudah itu kita jahit melingkar seperti biasa, seperti kita membuat tamas, atau seperti kita membuat jejahitan yang lain. Selanjutnya kita tekuk seperti membuat tamas. Sudah itu baru kita persatukan antara yang bagian atas dengan bagian bawah. Kita tekuk dulu seperti ini. Selanjutnya kita tekuk dulu seperti ini. Kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Ya, karena kita telah memperoleh kulitnya, maka sekarang kita akan menata atau nanding. Pertama-tama kita akan memasukkan sebuah jahitan seperti ini. Ini namanya tampak, yang nanti akan berkembang menjadi swastika. Ya, yang nanti akan berkembang menjadi swastika. Nantinya akan berkembang menjadi padmaang layang. Di tengah-tengah padmaang layang itulah letaknya matahari, yang berpusing-pusing setiap hari. Selanjutnya baru kita masukkan beras. Jumlah beras yang dimasukkan di sini, kadang-kadang tidak ya, paling tidak satu ukurannya, satu takaran. Boleh satu kilo, boleh satu takaran mangkok yang lebih kecil, yang jelas satu takarannya. Jadi saya bungkus plastik karena ini sudah satu gelas. Setelah ini masuk, maka kita akan memasukkan kelapa. Di dalam lontar siwa gama, disebutkan bahwa kelapa merupakan simbol kepalanya Dewa Brahma. Selanjutnya, di dalam lontar siwa gama, di dalam lontar siwa gama, kelapa ini merupakan simbol kepalanya Dewa Brahma. Yang mengambang di lautan, kemudian tumbuh menjadi kelapa, sehingga dia menjadi buah yang sempurna. Berguna daripada, berguna dari akarnya sampai ujung daunnya. Karena itu, air kelapa juga sangat berguna untuk membersihkan segala kekotoran atau racun dalam tubuh. Selanjutnya, kita masukkan telurnya, seperti ini. kita masukkan basetampelnya. Kita masukkan gantusannya. Menurut lontar siwa gama, kelapa ini merupakan buah yang sangat sempurna, karena dia merupakan bagian dari kepala Dewa Brahma, mengambang di lautan, kemudian tumbuh menjadi kelapa, sehingga dia berguna dari akarnya sampai ujung daunnya. Air kelapa sangat berguna untuk membersihkan toksin-toksin atau racun di dalam tubuh. Sesudah memasukkan kelapa, kita akan memasukkan telur. Ya, di sini yang perlu kita ingatkan bersama bahwa, jika raksino itu untuk persembahan, maka telurnya adalah telur itik. Karena itik merupakan binatang yang satu hika, sedangkan ayam merupakan yang rajasa. Rajas maksudnya, sering sekali bertengkar dengan saudara-saudaranya. Selanjutnya, kita masukkan pisang. Pisang mempunyai filsafat bahwa, dia pantang menyerah. Sebelum berbuah, pagi dia dipotong, sore dia akan tumbuh lagi. Dia akan berjuang-berjuang sampai dia berbuah. Dan dia akan membentuk koloni dan selalu bersatu, tidak berpisah dengan saudaranya. Selanjutnya, di sini ada keluar. Kita masukkan juga gantusan. Tadi saya sudah sampaikan, gantusan merupakan isi tribuano. Alam atas, alam tengah, dan bawah. Lautan, daratan, dan udara. Kemudian kita masukkan lagi pelawa peselan. Kita masukkan base tampelnya. Kita masukkan kemirinya. Selanjutnya, kita masukkan uang. kita isi benang. Kemudian kita isi sampian daksino, seperti kita buat tadi untuk sampian peras alet. Kita masukkan sebuah sampian payasan. Sampian payasan ini memiliki makna bahwa alam semesta itu harus dalam keadaan hias, suci, dan bersih. Jadi lingkungan harus selalu dijaga. Selanjutnya, baru kita masukkan sebuah canang genten. Akhirnya, saudara, kita memiliki sebuah daksino. Daksino merupakan lambang alam semesta. Yang membuat kita sering lupa dan melekat oleh karena itu, dibuatlah simbol alam semesta kecil ini untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan dalam diri kita, sehingga dapat mencapai tujuan yang penting. Saudara ku dalam Dharma, di dalam Lontar Tutur Tapeni, juga disebutkan bahwa, Ika ngwidi widano ngaryanio banten. Bang, ngaryane siangyang widi. Artinya, bang itu adalah ide siangyang widi. Anten, artinya eleng. Atau tahu. Atau ingat. Kemudian dalam tatanannya, menyusun sebuah sebuah banten, kepalanya adalah daksino. Sedangkan ayaban yang lain, sorohan-sorohan adalah merupakan, badan, sedangkan segehan merupakan kaki. Oleh karena itu, daksino merupakan simbol ketulusan jiwa, telah kita dapat selesaikan saat ini. Saudara ku dalam Dharma, demikianlah dapat saya sampaikan mengenai tetandingan yang disebut dengan daksino. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Isi daksino ini juga digunakan oleh saudara-saudara kita, yang ada di, pada acara tudang sepuluh, walaupun bentuknya tidak memakai kulit daksino. Di sana memakai bentuk tudang. Kadangkan kalau saudara-saudara kita di Jawa, menyebutnya cok bakal. Kelengkapannya tidak berbeda, tetapi biasanya memakai tempat yang sedikit berbeda. Saudara ku dalam Dharma, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai daksino. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya menutupnya dengan parangasanti. Semoga kita terlalu dalam keadaan damai. Sampai jumpa di video selanjutnya.